PEMBICARA 1 Maaf, Pak Oneng Bukannya saya sok tau soal kulit-mengulit Tapi kulitnya dicat dulu sebelum dibikin sendal Sapinya diem aja waktu kulitnya dicat Mak, bagus kan? Nih Enak lagi, Mak, nih Nih, nih macam-macam Kayak begitu aja dibilang bagus Lu juga pasti ngutang Sama si Minah, iya kan? Soalnya memang kok Minah ngasih aku ngutang Soalnya aku kalau ngutang pasti bayar, Minah Jadi maksud lu, gue kagak boleh ngutang sama si Minah Maaf, Mak Bukannya saya gak mau diutangin sama emak Tapi maaf, saya cuma gak mau Kalau emak hutang, hutang saya dilupain Ha 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Apaan nih Pumina? Lu ngapain sih kemarin? Kan belum maghrib Kemarin semua numpang buka Udah aja heran Kebetulan ada Bang Ucup Maaf Bang Ucup Gimana kalau Bang Ucup ikut saya jualan sendal? Nanti saya kasih 20% perpasan Tuh Masa jualan sendal gengsi Ucup Bilangin Saya gak ada disini keci Apa sih? Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ji Men Si Ucup ada disini Si Ucup Ini nih masalahnya Pak Ji nih Kalau saya bilang si Ucup ada Berarti Saya kagak bisa megang amanatnya si Ucup Tapi Kalau saya bilang si Ucup kagak ada Berarti saya udah ngebohong sama Pak Ji Gimana nih? Lu gak usah kasih tau gue Lu gak usah bohong sama gue Gue udah tau Si Ucup ada disini Ucup 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 Bahkan yang dua bulan kemarin Gimana lu mau punya duit Pak Ji? Gimana lu mau punya duit? Kalau tiap hari kerjaan lu tidur Oh siapa bilang saya tidur? Enggak kok Pak Ji Ini sih Lagi bantuin Tua Mina jualan sendal ya Bagus dong kalau begitu Berarti Gue bisa ambil nih sendal Bahkan ganti duit kontrakan lu yang nunggak Juri langsung narik aja Mak Eh Jangan lupa lu ya Beliin gue es kelapa Buat buka puasa Gimana sih Mak? Tadi makan udah beli es sendal di pasar Buat buka puasa Wah Makanya gue suruh lu beli es kelapa Bukanya es sendal lagi Ajar kok gak ngerti lu Ya udah Mak Iya ya Mak Mak Jadi gak gue pasarnya Jadi dong Mak Gue habis beli sendal Baunya aja nih Masih bau toko Gak kayak sendalnya si Minah Baunya bau ket Mak liat dong Mak Kayak apa sendalnya Mak Gue dong beli sendalnya yang lagi ngetrend Bukan kayak sendal Lu Iya dong Mak Iya Bentar lu ngiler lagi Kayak apa? Gak percaya aja Lu ngiler aja loh Gak percaya aja Gak percaya aja Ini Jone Lihat dong Bener-bener ngiler nih Mak Juni, selap buah ketinggalan di Bacan Lihat-lihat dong, Pak Masuk mulai saya di bengkop Nah, ini dia orangnya yang setunggu-tunggu Mak lo mau lebaran Masa, selap buah lebaran udah mau disol Emang rusak, Pak Baru mau disol Bapak ini, tiap mau lebaran, ngesolnya sama saya terus Ya enak dong, selapnya udah banyak Yang disol, ya sentah yang ini-ini melulu Kantep, kantep, orang kantep, kantep Kenapaan sih? Ngabang ada kantep, cukup aja, ntar aja ya Aduh, gimana? Eh, apa-apa-apa-apa Nih, klop ininya ketinggalan Kalau hilang, lebaran besok tukang sol gak punya langganan lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Kok Tumen pagi-pagi udah dipulang? Setengah gue ketinggalan kantong-kantong Slop emang mana, Bang? Ini pake emang-emang, lu emang gue yang pas Ini bukan begitu, kate emang, slop emang ketinggalan di Bajay Abang Ya ambil, solo Mengdasarkan nenek-nenek pikun, gak bisa ngebedain Slop ambil cendal Bang, uncung masih ada, coba kalo enggak, Abang bisa disunatin lagi Ya udah, kasih Pengen tau Soalnya kate emang, kalo slop beli di toko sepatu, baunya lain, bau toko sepatu Apa sih lo? Nih, slop belinya di toko sepatu apa di tukang ikan asin sih? Oh, jadi slop kayak gini yang mabila lagi nge-dread Sedal mak lu ketuker nih Amin sedal bininya tukang cukur, yang mau disol Juri, slop gue mana? Ada, ada, ada Iya, Mak, cuma lagi dicukur sama tukang sol Bukan Udah lu, Nek 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 Juri, sama Oneng lagi tidur-tiduran, Mak? Iya kan, Nek? Engga, Abang yang lagi tidur-tiduran, kalo Oneng sih lagi diri-diri ya Ini, Mak Nah, jangan dibuka sekarang, Mak Ntar aja pas mau lebaran Jadi kan bau toko masih kecium, Mak Iya, Mak Soalnya kalo dibukanya sekarang, ntar keciumnya bau ikan asin Iya, bener juga, ya Tadi gua bukanya kalo habis lebaran Iya, bener Tuju, Nek Gila, Nek Burung dulu habis makan cabi dateng, Mak Mak Ini telah barunya, Mak, ya Liatin dong, Mak Ehm Jangan dikasih, Mak Jangan dikasih, Mak Biar Poindun penasaran, Mak Nih, ntar gua pakenya kalo udah deket lah, Ran Hmm Hmm Gila, ya Wih Wih, kasihan rakti Bener, Mak Kencangin, Mak Nih Udah pulang sana Demen banget sih Liat bareng orang Tau Kenapa Mak gak mau kasih liat aku Emang Poindun abis potong rambut di pinggir jalan juga Ini Pasti Sendari tuh boleh nyangutang Tidak dipakai kalo . . . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Miss Simas, tau rumahnya PRT ga? PRT? Iya. Tuh tuh, yang tuh tuh. Makasih ya. Eh, si Mas jualan senal juga ya? Pak, sila, sila, sila. Mas banget, Bapak duit? Ya, kalau sama situ sih, saya kasih 30 ribu aja deh. 30 ribu aja ya? Ya, boleh deh. Tapi, kalau bisa bayarnya... Cash. Jangan takut, saya boleh itu kok. Bukan. Gimana kalau bayarnya dicicil aja? Ntar bayar pertamanya, saya ambil ke rumah situ. Tom, rumah tukang cukur yang suka keliling yang mana ya? Oh, Pak Darto. Iya. Tau. Emangnya ada apa? Iya, mana? Dulu dong, kasih-sih tahu baru. Jokot-jokil mata duitan loh. Nih. Mana? Nah, ini rumahnya. Tidak, ternyata, keluar. Lihat tuh, setan keluar deh, Pak Aloh. Assalamualaikum. Binsalam. Ada apa, Pak? Pak, Pak Darto ada? Lagi mandi. Silahkan duduk. Iya, makasih, Bu. Gini, Bu. Saya... Slop baru, Bu. Ah, bukan. Suami saya tadi siang ketuker di bajak. Ini pake. Saya cuma nyubahin sebelum suami mulain tiang punya. Tapi suami saya nggak mungkin bisa beliin slopnya kayak gini. Ibu suka, kami tuh slop. Kepengen sih. Tapi kayaknya nggak mungkin. Udah buat ibu aja, Bu. Sayang punya kok. Sayang, bener, Bang. Ini kelihatan, Bu. Bang, bang. Terima kasih, ya, Bang. Terima kasih, ya. Ya, 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 Bu. Ya, udah, udah. Ya, udah. Udah buat ibu aja dah. Ya, bu. Bu, buat ibu deh. Haa. Haa. Cuma, Bu. Aduh. Bu, buat ibu, buat ibu, buat ibu, buat ibu. Ini banget. Belor necet. Belor necet. Belor necet. Belor necet. Belor necet. Ya, ya, Bu. Udah, Bu. Masuk pada, udah. Ya, Bu. Udah, udah. Udah. Haa. Bang Ucup, datang di sini mau nagi keridita selop, kan? Enggak, Bang Ucup datang ke sini cuma pengen silaturahmi doang. Boleh, kan? Boleh aja. Tapi, Rina kan jadi nggak enak. Kalau Bang Ucup datang, Rina nggak bayar cicilan selop Rina. Malahan, selopnya Rina udah pake. Bang Ucup lihat kan di depan? Ya, iya sih. Ya, kalau kedatengan Bang Ucup ke sini jadi Rina nggak enak, soal cicilan selopnya ya nggak usah dibayar nggak apa-apa kok. Rina bisa pegang omongan orang yang namanya Yusuf Binsan. Ngomong-ngomong, kayaknya kasada tamu nih. Iya, Bang. Bang Ucup lagi menang aja nih, Cep. Bang Ucup lagi mau antara Rina belanja ke Blok M. Bang Ucup mau ikut. Nggak usah deh, kayaknya Bang Ucup pulang aja ya. Tuh kan, apa yang dia bilang? Si Ucup itu orangnya gampang diakalin. Sekarang, Rina punya selop baru gratis. Paling bisa deh. Bisa jelasin. Nah, Rina. Selop baru Rina hilang, Bang. Lah, emang Mak mau selop kayak gini. Gimana gimana, Bang? Bang gimana sih? Ini selop harganya 30 ribu kan? Iya kan? Iya. Emang kemarin beli selop harganya 60 ribu. Gimana, gimana sih, Bang? Pulpen, pulpen, Ma. Pulpen. Bang, Bang, denger lu. Emang tuh kagak oon, Bang. Emang bisa ngebedain mana selop mau dengan pulpen. Masa selop mau digantiin namanya, Bu? Emang gak oon. Lu yang oon. Ini kan 30 ribu. Gue tambahin satu. Jadi 130 ribu. Bukannya jadi 31 ribu. Nih, liat. Oh, satunya di depan. Ngobrol dong. Eh, iya. Mana dia selop, Bu? Maaf, Mak. Selopnya gak ketemu. Selop kagak ketemu. Berani-berani hanya lu pulang. Iya, iya, tapi. Kamu ini udah beliin tuh yang baru tuh. Iya, Mak. Mahalan lagi harganya, Mak. 130 ribu. Eh, iya. Atau selop kayak begini aja, 130 ribu. Bener, Mak. Bukan 30 ribu harganya. Iya, lo. Punya duit, lo. Kalian gue sendal mahal begini, Mak. Iya, Mak. Kalau buat Mak sih, jadi bela-belain, lah. Bagus deh, lo. Iya, iya. Terima kasih, Mak. Pak. Ntar, kalau One yang ke pasar mau beliin Mak baju, One yang mau bawa bulpen juga. Maaf, Bang Ucup. Bukannya saya kejam, bukannya saya gak berperasaan, tapi kalau Bang Ucup jualannya begini, saya bisa rugi. Nanti. Nah, saya kan baru mulain. Lama-lama juga bisa. Pokoknya nih, beberapa hari lagi dagangan ini bakalan habis. Juh, habis dagangannya, api habis modalnya. Maaf, Bang Ucup. Bukannya saya mau ngajarin, tapi, saya cuma mau bilangin doang, kalau Bang Ucup dagang sama cewek, sebaiknya Bang Ucup jangan pakai perasaan. Saya gak bakalan jual sama cewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan Lucup ada di rumah. Ada apa lagi, Pak Haji? Gue mau ngambil sepesang lagi. Ya, kemarin kan ada dua pasang. Yang kemarin, buat anak sama bini gue yang tua. Yang sekarang, buat bini gue yang muda. Kayaknya ini cocok nih. Yaudah, duitnya, Pak Haji. Lu potong aja, dari bayaran kontrakan lu. Cuk, ini sebetulnya Cuk punya bakat jualan, tapi bakat sial juga punya. Saeed! Bang Saeed! Aduh. Bang Saeed! Cuk, si Rina Cuk, kalau dinanya, aneh, bilang ada kakak-kakak ya. Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bang Ucuk. Lihat Bang Saeed nggak? Emangnya, Rina ngapain nyari Bang Saeed? Rina jadi malu deh. Masa ngantar Rina belanja? Eh, giliran bayar. Bang Saeed malah kabur. Pantus. Bang Saeed di mana ya, Bang? Ada di kamar mandi. Rina ketok aja. Kalau dikunci dari dalem, Rina buka. Ini kunci cadangannya. Kalau dia nggak mau keluar, saya ratat aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai juga ada masalah gue. Iya, beres sih. Tapi abang kan udah diboongin emak. Padahal abang kan lagi puas. Ibu juga boong kan buat nyenengin hati mak. Lo. Juni! Bang, kalau emak kurang puas, itu bandrol tambahin lagi aja depannya angka satu. Jadi kan sejuta seratus tiga puluh ribu. Iya. Maaf ya, Bang. Nih, nih, nih. Lu kan beli ini selop kan seratus tiga puluh ribu, ya. Gue, mau gue tukerin sama selop yang harganya enam puluh ribu. Ada lebihnya tuh. Harganya, gue mau beliin selop lagi. Lupayan. Jadi selop gue ada dua. Iya, bener. Buat apaan sih, Mak? Punya selop sampai dua begitu? Iya, abang. Buat One juga bisa. One kan belum punya selop baru. Iya kan, Mak? Malu sih adik-adik aja. Pakai minta tuker segala. Abang juga pakai mulai ngebohongin emak, ye. Emang gue nyata kalau diminta tuker? Gimana nih dong? Ya udah dia bilang gini aja, Mak, Mak. Toko sepatunya lagi tutup. Buat ngorbatin orang yang lagi puasa. Gitu aja. Gue belinya di toko sepatu. Bukan di atas orang. Maaf ya menjaranya. Buka dikit, lo. Apaan sih, lo? Ntar kalau belakang abang dipukul ame emak, jadi kagak sakit. Kalau depan gue yang dipukul. Depan sih kagak usah dijagain. Kan perut abang udah tebal. Juri! Udah, Neng, Neng. Ntar kalau gue ngomong, lo bantuin. Ya? Lo kok belum rapi sih? Juri baru ingat, Mak. Barang yang udah dibeli sama tokonya gak boleh tuker lagi, Mak. Itu kan kalau lo yang nukerin. Bang, itu kalau abang yang nukerin. Tapi kalau emak yang nukerin pasti dikasih. Orangnya kan kagak bakalan berani sama emak. Orang emak galak, kan, Mak, ya? Bisa ngomong, ah. Gimana sih? Tadi nganang disuruh bantuin ngomong. Sekarang kagak boleh ngomong. Ini tuh, Mak. Slopnya Mak yang baru tuh, ya, Mak? Iya, nih. Lu sih kagak bakalan mampu beli, Dendun. Rp130.000. Ih, kok mahal amat, Mak? Di toko apaan, Mak? Ini ada, nih. Oh, iya, iya, iya. Toko tiga saudara. Iya. Tapi di sini kok Rp30.000, Mak, nih. Mak, lihat, nih. Ah, masa sih? Ini Rp30.000. Mak, Mak, Mak. Bonnya salah tulis, Mak. Masa sih? Bisa salah tulis? Iya, Mak. Harusnya ada angka satu di depan angka Rp30.000-nya. Gak percaya, aku masa bisa salah. Ih, bisa aja, Poh Hindun. Orang tadi aja tuh kan dibanderolnya, angkanya Rp30.000. Terus sama bang juri ditambahin satu depannya, jadi Rp130.000. Nipu gue terus. Ampun, Mak, Ampun, Mak, Ampun, Mak. Ampun, Mak. Ampun, Mak. Ini gimana dong, nih? Ya, abang sih, makanya belakangnya pakai bantal. Tadi udah dibilangin. Ini pakai bantal. Ini gak ikut-ikutan, ah. Bang. Subuh, subuh, subuh. Nggak mau. Subuh, subuh, MA. Mak, bentin masak, Mak. Makanya lagi puasa, gak gak boleh nasu. Kakak, Kakak hape-hape. Gue bisa mukulin dia tanpa nasu. Bang, bang, keluar Bang. Bang. Bang, buka pintunya, Bang. Banyak, Bang. Kalau gue buka, gue bakalan mati. iya tapi entar emak keburu masuk emak lo gak bakalan kuat pintunya gue bukannya ganjol kenapa pintunya yang diganjol bukannya jendela eh emak kemana lo gue kemana lo ya gue kemana lo ya gue uber emak 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 makan lagi puasa eh gue karena gue inget bulan puasa makanya gue cuman bawa nih kalau gue kaga inget bulan puasa gue bawa gol gimana sih abang azan buka alhamdulillah sebentar buka alhamdulillah alhamdulillah selop ibu ketuker sama selop istri saya yang mau saya sol waktu saya naik bajanya abang ini nih kenapa situ balikin saya kan udah ikhlasin buat bini situ saya tau abang orangnya baik gak pelit dermawan ibu ini ibu ini ibu ini ibu ini belum tentu sama sifatnya sama abang siapa bilang gue kagak dermawan anak ada lu ngomong ini sendal maksud gue juga gue mau kasihin sama bini lu alhamdulillah 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 ikhlas 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 kalau itu makasih bu makasih maaf maaf bukannya saya mau ganggu emak tapi apa lihat bang ucup ngumpet disini mak ngumpet alhamdulillah masih ucup ini kan dari toko nih lucu aja baunya juga masih bau toko maaf pok minat kayaknya yang ini kekecilan deh ada ukuran yang gedean gak sih lah kok sendalnya poleha mirip sama sendalnya enak maka beli sama pok minat juga ya mak berapa mak 30 ribu juga ya mak gering gering umur seorang gue mau sendalnya enak tuh hihihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihi 30.000 masih sendiri kan iya disini cocok cobain aja tunggu ya bang mbak mau kemana saya mau pulang ke Bandung saya kan cuma main disini bang yang mau beli selok itu nenek saya bang yang tinggal disini iya deh nek habis dulu ya terakhir ya